Dhammeni debata, nasumurung sian saluhut naroha, imanamangaramoti ate-ate dohot pikiran munah, dibagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Hamanami inanami nahinaholongan, barita nauli dihita dibagasan partikian minggu sadarion, tarenet sian pilemon bidusada, mamuka sian ayat walu, rodi ayat sapulupitu. Sangonon madidok disih, Ope, Godangdonian, hiras nirohaku dibagasan Kristus, mangarodihon natamatuhok, alai alani holong nirohai, tagonan ma'au mangelehelek, nunga songoni yau paulus naung matua, Jalatarihot nuaeng alani Kristus Jesus Asahwelehelek ma'au alani anakku si Onesimus Nah khutubuhon dinatariho tau Nah so marguna doibana najolo diho Alainu waeng marguna situtu do diho Nang diaw Nahusuru doibana mulak tuho Doson rohakku doibana huetong Naeng donian Tiwopoku ibana Asasikatmu ibana patureture honau Dinatarateau ala nibarita nauliih Halai Danguloau mabahen agia aha Anggo sosian pamotohanmu Asa unang songon nasotarujun Dengan basamu Naeng masian lomo ni roham Atik Alana ubahen na sirang ibana sangob basyako Asa gabi salilingna ibana diho Dadabe naposom ibana Tunglobi siyan naposok Songondongan nahi naholongan Lumobi diau Lambe hama diho Mangihutun ruhu tanoon Toledibagasan Tuhan Asa molodieto koa udonganmu Jakkon maibana songonau Ima yanggo sahatna Didamang daenang nahi naholongan Sudeduhita makatib dakot dirita Memiliki haporsyaon Manang holong ni roha Alana gabi persoalan amang doho tamuinang Sadiabal gadu Keberadaan ni Holong ni roha Manang haporsyaon Naadong dihita Laho patukkon parsawran Nauli nadenggan Sadiabal gadu Pakkor honni haporsyaon Manang holong ni roha Naadong dihita Laho manugi hon halak Asa manadda ibana Di hasala anna Kita yang hadir disini pada hari ini Pasti memiliki peranan yang berbeda Sesuai dengan fungsi kita masing-masing Dimana kita tinggal Baik di tonga-tonga nih huria Di masyarakat Suak songoninang Di tonga-tonga nih keluarga Siapakah yang dimaksud dalam nats ini Yang bernama Onesimus Onesimus itu adalah Dia seorang Buddha Hatobat Natinuhur doibana Sian luat na asing Jalagabe karijo Di inganan Nisahalak Nasanga Yang terhormat Yaitu adalah Filemon Di keberadaan Di hubungan nasi songoni Onesimus melakukan Sebuah pelanggaran Manako Mencuri Dalam tradisi orang Yahudi Ketika seseorang Pekerja atau Budak Namangula Dijoloni Tuan Di depan Majikannya Apabila ketahuan Dia melakukan Sebuah pelanggaran Ada dua kemungkinan Yang memungkinkan Diberlangsungkan Pihak Pelaksana hukum Atau pelaku hukum Yang berada Di tempat tersebut Hukuman yang paling besar Adalah apa Hukuman mati Hukuman yang kedua Adalah Dia akan diberi cap Biasanya huruf F Itu akan dibuat Di keningnya Itu menjadi pertanda Supaya semua orang tahu Bahwa dia adalah Seorang pelarian Budak Yang melakukan pelanggaran Di rumah Atau di hadapan Majikan Atau tuannya Kita tidak tahu pasti Bagaimana Sebenarnya Dia lari Dari hadapan Pilema Atau itu Atau lari Si onesimus Atau manako Iban Dibagus Nituannya Dan Pola haru Dia toi Si pilema Si onesimus Di perdelanan Ditiki Nasi Songoni Amang doho tamuinang Dipenjara Masi Paulus Pilemon ini adalah Seorang yang terhormat Kaya raya Tapi dia adalah pribadi Produk Atau hasil penginjilan Yang dilakukan oleh Paulus Di penjara masih Paulus dihatihai Pajupang maibana Disi Dohotsi Onesimus Lalu Paulus juga Menginjili Dan memberitakan firman Melakukan pendekatan Dan menumbuhkan Kesadaran Kepada Onesimus Produk penginjilan Daripadanya yaitu adalah Pilemon Di perdelanan Di Tikiya Mangdohotamuinang Luar biasa Sangat luar biasa Jadi kalau kita lihat Dalam Nats ini Di dalam bahasa Indonesia disebutkan Onesimus Itu adalah buah hatiku Anak yang paling Kukasihi Dan aku bertemu Dengan dia Ketika aku Berada di dalam Penjara Di kondisi Nasi Songonima Dung dengan Parsawran Nihalakon Jaladung Dibereng Si Paulus Nung Ngatung Macaitakas Mian Hamubaun Dihadirion Nisi Onesimus Dipuka Ibanam Mak Mak Katai Itu Sipilemon Keberadaan Manang Status Si Onesimus Yang memiliki Hak sepenuhnya Terhadap Budak Tersebut Adalah siapa Yang membeli Bukan Paulus Sekalipun Dia memiliki Kekerabatan Persaudaraan Yang dijalin Ketika dia Berada di dalam Penjara Dan Onesimus Seorang Hamba Yang senantiasa Memperhatikan Kehidupan Dan keberadaan Daripada Paulus Tetapi Paulus Sadar Dan Melalui Cinta Kasih Iman Yang ada Pada dirinya Dia Tidak Semata-mata Menjadi Pribadi Yang Mementingkan Kepentingannya Sekalipun Onesimus Itu Sangat Penting Untuk dirinya Tapi Dia Menjadi Pribadi Yang Dewasa Hendak Memperbaiki Keberadaan Status Daripada Onesimus Terhadap Tuhan Yaitu Adalah Pilemon Zeroma Zeroma Sipa Paulus Didok Matus Sipilemon Saya Melalui Sian Hadiri Kurnian Boy Doa Mardok Kataku Tuhu Ula Hono Mui Do Dengan Jaladang Ula Hono Mui Mar Hiten Keadaan Terpaksa Sengon Om Mui Ngahu Widah Mubah Onesimus Napos Homi Hubot Tadakas Adorang Dizolomi Bana Diulah Honimana Donah Hurang Dengan Alai Mamuk Kasa Nari Ngahu Surui Bana Mulak Tuhu Jakkoma Molo Tunggadong Utangna Molo Tunggadong Parulaona Molo Sobur Jube Bana Tujuluan Nyaryon Auma Manggarari Dopako Kalau dalam bahasa Indonesia disebutkan Dulu Engkau Menganggap Dia Adalah Hambah Tetapi Terimalah Dia Bahkan Melebihi Dari Seorang Hambah Tapi Biarlah Dia Menjadi Saudaramu Dari Jangan Buralah Jangan Sermelah Bermuda Tujuluan Dari Jangan 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 Tujuluan Jangan Tujuluan Saudara Daripada Pilemon Tebunai ya teh Dihinaulini parsawaran Nasi Songoni Sangat luar biasa Dan maknanya Perlu lebih digalih Dan kita hidupi Dalam proses keberlangsungan Persekutuan yang memungkinkan Kita bangun dalam kehidupan Keseharian kita Ada persoalan digandu persekutuan Ada persoalan digandu Pardonganon Ada persoalan digandu Proses kekerabatan Ada persoalan digandu Komunitas netabangun Ada Tapi ketika Anggota daripada Persekutuan komunitas itu sendiri Tahu mengambil peranan Masing-masing Maka persekutuan ini akan menjadi Persekutuan yang kuat Dan menjadi persekutuan yang bersinergi Bersatu kita teguh Bercerai kita runtuh Rakyat di pasu-pasu debata Amang doho tamuinang Parshaoran Nasai marbadai Jadadak parshaoran Gwarni Rakyat di pasu-pasu debata Amang kekeluargaan Nasobolas Marsiatusan Nasobolas Mengida Aha Nagabe Pungsina Masing-masing Nasobolas Marsijakkonan Nasobolas Marsiampunan Nasobolas Marsitupahan Satu dengan yang lain Asamarkhite Ibana Kuboto Nagabe Uloku Asamarkhite Awu Diboto Ibana Nagabe Ulonna Amang doho tamuinang Akana arganaboy Takutip Sianturpukon Paulus itu Tidak pribadi Yang lebih dominan Mementingkan dirinya sendiri Biasanya Apa yang menjadi Kepentingan orang Itu kalah Kita buat Dengan Kepentingan yang ada Pada diri kita sendiri Tidak peduli Bagi kita Apakah Kepentingan Kecil Ataukah Kepentingan Besar Sekalipun Ada Kepentingan Orang lain Besar Atau Kecil Tidak Menjadi Persoalan Ketika kita Telah Berada Di pihak Yang melihat Kepentingan diri kita Adalah Di atas Dari segala-galanya Rekod Si Onesimus Di Joloni Si Paulus Bayangkan Dia seorang Hamba Tuhan Yang sedang terpenjara Kita tidak tahu pasti Mengapakah Onesimus Hadir di situ Atau bisa saja Onesimus Mengetahui Ada seorang Hamba Tuhan Yang sedang Mengalami Pergumulan Penderitaan Yang sangat Luar biasa Demi firman Tuhan Dan dia Pada hari ini Berada di penjara Mungkin saja Onesimus Menghadirkan Diri di situ Alayala Niholong Niroha Doha Tuhan Haporsyawan Namian Dibagas Hadirion Nisi Paulus Dan Kepenting Aku Narumiko Alay Kupadeng Gajoh Status Ni Sibayon Asaga Bidenggan Nguluna Amang Doha Tamuinang Seseorang Yang mampu Mengenal dirinya Siapa Dan mampu Memperhadapkan dirinya Kepada orang lain Mampu Memperhadapkan dirinya Kepada Tuhan Mampu Memperhadapkan dirinya Kepada diri sendiri Mengetahui Persoalan Yang sedang Dia alami Dan dia berani Menyelesaikan Persoalan itu Terhadap Tuhan Dan terhadap Sesama Dan terhadap Diri sendiri Disitulah sebenarnya Hidup seseorang itu Menjadi Hidup yang bermutu Tapi apa Gak tahu Kita sendiri yang jawab Hidup yang 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 Tuhan 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 Malu Sudah Tuhan Tuhan Bersikap Sama Sipa Ulusan Tuhan Terkadang Tapi lingkungannya tidak pernah mendukung untuk dia Jadi sama seperti nyanyian daripada ebit giyade itu Semua mata terjutu kepada diri saya Seakan-akan saya itu tidak punya kesempatan lagi untuk melakukan perbuatan baik Engkau dilahirkan satu rahim Engkau dibesarkan oleh ayah dan ibumu Engkau berkata kepada adikmu Engkau berkata kepada kakakmu Engkau berkata kepada abangmu Nilai uang diukur dengan itu Jangan kita terlalu banyak menuntut Orang lain berubah Sementara faktor pendukung untuk membuat orang lain berubah Ada di pihak Ada di pihak kita Saya tertuntut hal akan membah Hapi kita sedang menjadi wadah Yang baik Sebagai sarana untuk membuat orang lain berubah Orang lain berubah Nabi Nabi Naini nafoso ini dibatang Nabi bagasan terpukul Dia begitu luar biasa menghargai keberadaan daripada nilai dari kekeluarga Nilai daripada persekutuan Saya ingin menghargai keberadaan daripada nilai dari kekeluarga Tutulangmu Ya paling tidak sama dong Paulus itu adalah seorang figur yang luar biasa memang menghargai nilai dan eksistensi dari arti persahabat Dan di para latimana nilai ini persahabat Makanya dia bilang Saya sebenarnya punya hak Jalan mulai diberi kamu di ayat terakhir ayat 10 itu Jangan sempat itu saya singgung Ketika engkau tidak mau menerima keberadaan Onesimus Tapi saya baik Saya lebih dahulu mengawali pembicaraan yang baik kepada dirimu Supaya kita baik-baik Supaya engkau bukan pribadi yang terpaksa melakukan kebaikan Jadi Paulus itu dia tidak mau menodai persekutuan itu Ada ketentuan-ketentuan yang harus ditempatkan di posisi tertentu Dan itu tidak bisa dilanggar Jadi ada ruji-ruji tatanan Ada kaidah Ketika saya bersahabat dengan engkau Mari kita tempatkan nilai dari persahabat kita itu di atas segalanya Kalau ada kepentinganmu Jangan kau rusak persekutuanmu dengan saya Kalau ada kepentingan saya Jangan saya rusak nilai persekutuan antara saya dengan engkau Mari kita berdua sama-sama menghargai nilai daripada persahabatan itu Dia adalah seorang hamba Tuhan yang mau meletakkan keberadaan fungsi Yang benar Dalam kehidupan seseorang Pilemon itu kaya Biasanya maul lo padita makatai itu namorah Aku buat omang nasongnya udah Mereka lagi nungga di meme namorai padita Mana bisa lagi Jakko ni mana Disinilah sebenarnya fungsi kebaikan Terkadang karena sesuatu Kita tidak berani lagi mengatakan kebenaran Itu the point loh Saya pendeta Saya butuh uang Tapi saya harus menghargai nilai Saya tidak bisa diatur siapapun Demi nilai ya Bukan demi kesombongan Demi nilai Yang benar itu harus tetap benar Jadi sekalipun Pilemon itu kaya Terhormat Dimana dia tinggal Tapi hamba Tuhan adalah Paulus Dia benar-benar menempatkan pusingnya Untuk menciptakan keberadaan orang-orang yang memiliki keberadaan menjadi berkat Kepada orang lain Adakah hamba Tuhan yang bisa menjamin jemaatnya ketika mengalami seperti ini? Jatuhkan Alanya memang doha tamu ini Diajari Diajari Apa itu Yang berhubungan keberadaan oleh orang lain di dunia Dan itu Diajari Apa ini Yang berhubungan keberadaan oleh orang lain di dunia Saya akan mendapatkan keberadaan dari kunian Coba ini kita terapkan. Ketika kita punya sahabat, kita punya kekeluargaan, kita punya kekerabatan. Bersikap seperti Paulus ini. Jangan menuntut orang lain bersikap seperti ini. Mari kita mengawali keberadaan daripada sikap dan tindakan seperti ini. Supaya memang persekutuan itu tumbuh. Persekutuan itu menjadi persekutuan yang bersinergi. Ini adalah tema kita. Kita harus mengampuni. Kita harus mengampuni. Tidak lagi hanya sebatas hamba. Tapi dia menjadi saudara di dalam Tuhan. Mendekatkan yang jauh. Menjadi dekat. Orang lain menjadi bagian daripada diri kita. Tahu tanggung jawab kita. Kemudian melakukan peranan kita untuk membangun keberadaan karakter. Pemahaman makna kehidupan dan kemanusiaan yang sungguh. Kepada setiap orang. Di posisi dia Mahitanoaeng. Apakah kita di posisi Paulus? Good. Apakah kita di posisi Pilemon? Good juga. Apakah kita di posisi Onesimus? Sangat baik juga. Tiga karakter. Tiga profesi. Tiga pribadi. Yang memahami hidup dengan berbeda. Tapi ketika ini dipadu dengan cinta kasih. Yang sangat luar biasa. Maka kehidupan kita akan menjadi hebat. Orang yang memiliki iman. Orang yang memiliki cinta kasih. Dia sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terduga. Dan menajubkan. Ido halak naporsya. Dan itu diluar daripada perhitungan kita. Diluar dari pemahaman kita. Ima taulateh. Di bagasan ngoluta. Marupa mahamu amang. Lasmarohamu. Gbe margogo. Marhiti turpuk jamita di bagasan pertikianon. Mulak siyan joroon. Gbe tapa hebang. Tapa ngolu. Asamar sinerji. Keberadaan ni. Parsaurata. Adong doka persoalat disi. Adong. Alaina rumikot. Mulak siyan joroon. Bangun komitmen. Saya harus melakukan sesuatu. Dan tanpa apa yang boleh saya lakukan. Sebagai orang yang beriman. Dan memiliki cinta kasih. Jangan pernah saya pribadi. Yang pernah merindukan persekutuan yang baik. Tapi ketika saya menjadi pelaku untuk itu. Tuhan akan. Memampukan. Dan. Mengajari kita. Dalam. Menindak. Lanjuti. Persekutuan kita. Sianima botok oku. Sisi aku hamu. Molo marsihaholonga kamuna. Amin. Martangiang Mahita. Sobanami madihuale debata amanami. Dijamita nauli. Naung tinaryacommu dopa kami. Dibagasan manugoton. Mamorahami Tuhan. Dipangat tu siyon. Nihaporsyon nami dopa ko. Mamorahami dipangat tu siyon. Taringot tu. Keberadaan nih hajol maon. Tunasangap. Tunatinuhur. Dohot tunaleah. Sudai Tuhan. Boy doga besada. Kolaborasi. Yang menumbuhkan. Nilai persekutuan. Yang tidak. Ternilai. Hasiroham Tuhan. Dan boy ha milik. Gangsyan persauran nami. Kami harus bersekutu. Kami harus. Memiliki saudara. Di dalam rumah. Dan di luar rumah. Halepalawas mahami Tuhan. Gabi pribadi. Nah menghargai. Nah menempatkan nilai. Persekutuan persaudaraan. Di atas daripada segalanya. Dan janganlah kami pribadi yang menodai itu. Demi kepentingan pribadi kami masing-masing. Bahkan mungkin terpisah. Dan memiliki komitmen tidak akan mungkin bersatu Sampai ajal menjemput Sampai ajal menjemput Jika kami mampu melakukan ini sedikitpun dari kehidupan kami masing-masing Maka persekutuan kami akan menjadi persekutuan yang indah Dan menjadi luar biasa Amin Di bagasan kuarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan Sipalu ajal naung humokopami Amin